selamat menikmati kalau berarti masuk bab baru karena yang terakhir ini sudah kita baca masalah kalau imam abdul ghani al-maqdasi rahimahullah babu dukuli makata wal bait bab memasuki makah dan baitullah yaitu masjidil haram al-hadith susabi'a asyarba'dal mi'atain hadith yang ke 217 an-anas ibn malikin radiyallahu'an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama dakhala makata amal fat dari anas bin malik radiyallahu'an bahwasannya rasulullah sallallahu'an memasuki makah pada tahun fat yaitu fathu makah yaitu tahun 8 hijriah itu wa'ala roksihi al-mighfar di atas kepala beliau itu ada mi'gfar yaitu ada helm ada helmet topi besi itu baja manakala beliau melepaskan topi besi beliau itu topi baja beliau datang seseorang kepada beliau fatol seseorang tadi itu sahabat tadi mengatakan ibn khatol muta'al likun bi'astaril ka'bah ibn khatol sedang bergayut sedang bergantung-gantung di yaitu langsir-langsir ka'bah tirai ka'bah yaitu apa berlindung agar tidak kita bunuh maksudnya fakal uktuluh rasulullah bersabda bunuh dia tayyip al-ghorib al-mighfar bi'wazni mimbar wazan mif'alun tayyip zurudun yun saju min hadid yaitu apa sebuah topi yang dianyam dari besi ala qadri ras sesuai dengan ukuran kepala karena fungsinya adalah apa untuk perlindungan tapi juga memudahkan gerakan karena dari kalau kepala kita terlindung tetapi helmetnya itu sebesar apa itu tayar jenteran gak faedah kita yang patah leher nanti ta'yip wiqayatan lahu min waka'is saif sebagai perlindungan untuknya dari hantaman pedang ta'yip dan ini menguatkan pendapat syekhul islam ibn taymiyah dalam majemuk fatawa dan ibn lukayim di dalam madariju salikin dan al-imam ibn rajab al-hammali dalam jami'ul ulam wal-hikam bahwasannya maghukfirah itu bukan hanya satrudunub bukan hanya menutupi dosa seperti pendapat jumhur ini menunjukkan apa kebenaran tidak selalu dilihat dari apa banyaknya orang tapi yang betul adalah hujahnya tayyip karena apa karena jumhur mengatakan maghukfirah adalah satrudunub wafara itu menutupi tayyip kalau menutupi itu afa yaitu makfu yaitu apa afwan yaitu pemaafan itu yang menutupi dosa tapi maghukfirah adalah satrudunub wamahwuh yaitu apa menutupi dosa dan sekaligus menghapus dosa tadi dan menghilangkan bahaya-bahayanya kalau sekedar menutup niscaya apa niscaya semacam surban juga semacam peci kopiah itu sudah menutup tapi apakah dia melindungi dari bahaya-bahaya tebasan pedang tidak sama sekali demikian pula masalah apa masalah maghukfirah tayyip maghukfirah ini sebagaimana mirfar dia bukan hanya menutupi kepala tapi juga apa untuk menyelamatkan kepala dari bahaya-bahaya yang mengancam maka demikian pula maghukfirah dia bukan hanya menutupi dosa tetapi juga menghapus dosa dan menyelamatkan orang yang bertaubah dan beristighufar tadi dari bahaya-bahaya dosa tadi tayyip kalau sekitar menutup maka surban sudah dikatakan apa menutup tapi tidak melindungi dari bahaya pedang dan sebagainya tayyip kita lanjutkan ibnu khotol bilha ilmu jamahi yaitu ada titiknya watta ilmu malah yaitu tanpa titik al maftuh hatain yaitu difadha khotol ikhtu lifa fismih diperselisihkan namanya qil hilal wa qil ghoiru zalik ada yang mengatakan hilal ada yang mengatakan bukan bukan itu tidak dikenal apa itu tidak terlalu dikenal namanya tapi dikenal apa itu dia anak siapa watta tiluhu yang membunuh dia adalah sahabat yang sangat mulia itu yang beliau dulunya adalah waktu di jahiliya adalah tukang sihir dukun tapi setelah itu beliau topat jadi sahabat yang sangat mulia makruf tayin al ma'nal ijimali makna secara global kanabayna nabiye salallahu salam wabayna kufari quroys hurubun kasirah antara nabi salallahu salam dan orang-orang kufari quroys ada peperangan yang banyak ini di dalamnya ada bantahan terhadap apa orang-orang yang mumayiun yang lembek mengatakan nabi kita itu penyayang akhlannya baik kenapa kalian itu suka kasar kepada orang yang kalian anggap menyelisih kalian kita katakan bahkan nabi beliau mengatakan apa ana nabi yul rahmah ana nabi yul malhamah aku nabi rahmah sekaligus aku adalah nabi peperangan rahmah ada tempatnya demikian pula apa kekerasan itu ada pada tempatnya yang penting apa tidak berlebihan tayin maka rasulullah salallahu salam walaupun beliau adalah paling penyayang bahkan rahmatul alamin beliau juga mengadakan peperangan karena Allah sebagai arhamul rahimin bahkan dia itu yang memerintahkan untuk apa membunuh orang-orang kafir yang melanggar perjanjian yang ini dan itu dan seterusnya tayin min ma awgara sudurahum minnya adalah min sababiyah bukan apa min tabe'id yang menyebabkan yang menyebabkan dada mereka itu bergelura panas maksudnya adalah mereka mendidih marah kepada rasulullah salallahu alaihi wasalam ketika terjadi pembukaan kota makkah rasulullah salallahu alaihi wasalam fihalati fihalati haitatin wahadir rasulullah salallahu alaihi wasalam memasuki makkah di dalam keadaan haitoh yaitu waspada wahadir yaitu berjaga-jaga beliau meletakkan topi bajadi atas kepala beliau karena memang suasana adalah suasana perang beliau bersabda kepada para sahabat barang siapa kalian dapatkan masih berdiri maka tidurkan dia yaitu apa isyarat pembunuhan disuruh untuk sembunyi di rumah masing-masing tidak mau ya sudah berarti memang menghadang berarti dibunuh kemudian beliau mengatakan di dalam kitab ini rasulullah salallahu alaihi wasalam rasulullah salallahu alaihi wasalam telah menyemangati para sahabat untuk membunuh sekelompok orang dari kaum musyrikin walau wujidu fi astaril ka'bah walaupun mereka didapatkan sedang bernaung atau sedang bergantung-gantung di sitar-sitar ka'bah di tirai-tirai ka'bah itu pada ini betul-betul tempat yang paling suci dan bangunan yang paling suci tapi ternyata apa rasulullah telah dapat izin dari Allah untuk membunuh orang yang layak untuk dibunuh beliau menamakan diantara mereka adalah apa menyebut namanya yang dia sudah masuk islam lalu dia membunuh seorang muslim dan murtad dari islam dan dia pergi bergabung lagi dengan orang-orang kafir dan dia menjadikan para pembantu perempuannya itu bernyanyi-nyanyi yang isinya adalah menyerang Rasulullah salallahu alaihi wa sallam hijak yaitu menghina maka apa banyak sekali dosa yang dia buat ini dosa yang besar-besar manakala peperangan itu telah berhenti ini makna secara bebasnya makna asalnya yaitu peperangan telah meletakkan beban-bebannya yaitu selesai perang dan sebagian dari mereka ada yang memang memohon keamanan datang langsung kepada Ali bin Abi Talib kepada Rasulullah dan sebagainya kepada siapa Ummu Hani Saudari Ali dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meletakkan mighwar sebagian sahabat mendapati Ibn Khatol bergantung-gantung bergayut di sitar-sitar Ka'bah kalau tadi istakmana ini kembali ke Rasulullah berarti Rasulullah memberikan keamanan kepada mereka dia berlindung dengan kehormatan Ka'bah dari apa pembunuhan kemudian apa lama ya'lamu min su'i soni'i manakala dia tahu betapa buruknya apa akibat dari yang dia perbuat yaitu nyawanya akan lepas ini kalau dia masih berbuat maksiat kalau dia hasil dari perbuatan dia dan buruknya amalan dia yang terdahulu maka para sahabat merasa takut dosa untuk membunuh dia karena apa dia bergayut di Ka'bah mereka pengen penguatan dari Nabi lagi sebelum mereka merujuk kepada Nabi Rasulullah menakala mereka merujuk kepada Nabi Rasulullah bersabda bunuh dia ini menunjukkan ketegasan beliau pada tempatnya maka Ibn Khotol dibunuh diantara Hijr dan Makom Hijr Ismail dan Makom Ibrahim baik faedah hadith besok insyaallah wa'allahu a'lam subhanakallahumma wabiham tika la ilaha ila anta astaghfiru kawatubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati